Menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan berlogika sekarang ini sangatlah sulit. Sedikit orang yang akan melihat, mendengar, atau mempercayai kita. Mungkin terkadang, karena hal itu, kita berpikir untuk tidak berani, atau bahkan tidak mau untuk menjadi seorang saksi. Tapi sayang pada kenyataannya, kita harus menyadari bahwa kita hidup harus menjadi seorang saksi. Berdiam diri dan tidak melakukan apapun adalah cara terbaik kita untuk menghindari ketakutan kita dalam bersaksi. Tapi sayangnya, cara itu juga yang membuat kita tidak bertumbuh bersama Tuhan di dalam kesaksian kita. So, janganlah kamu takut, janganlah kamu ragu, dan janganlah kamu tidak mau untuk menjadi seorang saksi. Lakukanlah apapun yang terbaik untuk menjadi seorang saksi, dan jangan lupa untuk selalu minta Tuhan untuk menguatkanmu dan untuk membantumu.